Teman-teman, soal semuanya berikut saya sampaikan update pencairan bantuan PKH tahap ketiga hari ini hari Kamis Malam Jumat tanggal 6 Juli 2023 Setelah Bank BRI, Bank-Bank ini juga menyusul cair bantuan PKH tahap ketiga Dan ada instruksi penting dari Kementerian Sosial KPM harus lakukan ini supaya bantuannya utuh dan tidak berkurang Serta informasi penting bagi KPM pemilik komponen anak sekolah di bulan Juli 2023 Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman, soal semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin ya roh bala alamin Berjumpa lagi dengan Asehara Media Group Channel Yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Yang pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi gembira khusus untuk kalian KPM PKH Karena Alhamdulillah menyusul bank-bank ini juga sudah mencairkan bantuan PKH tahap ketiga Dan ada instruksi penting dari Kementerian Sosial Segera lakukan ini supaya bantuan kalian utuh dan tidak berkurang Dan kepada semua KPM harap siapkan KKS merah putihnya Keterangan untuk PKH sudah berubah menjadi Juli Agustus September Artinya PKH tahap tiga Dengan status sudah SPM sampai dengan SP2D Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang sudah cair bantuan PKH tahap tiganya Jadi teman-teman sosial semuanya Alhamdulillah di luar ekspetasi Ternyata bantuan PKH tahap tiga lebih cepat daripada yang diprediksikan oleh kebanyakan KPM Tentu ini adalah berita gembira buat teman-teman KPM PKH Karena tidak usah terlalu lama menunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga Dan teman-teman sosial semuanya sebelum kita lihat Hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap tiga hari ini Tau struk-struk bukti pencairan bantuan PKH tahap tiga hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 6 Juli 2023 Berikut kami sampaikan instruksi penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk semua KPM PKH Supaya bantuannya utuh tidak berkurang Jadi teman-teman sosial semuanya pemerintah melalui Kementerian Sosial menghimbau Kepada semua KPM atau keluarga penerima manfaat PKH Supaya bisa menerima bantuan PKH utuh tidak berkurang Dan bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pokok daripada si KPM tersebut Dan berikut ini adalah instruksi penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Supaya bantuan PKHnya tidak berkurang Dan diterima oleh KPM secara utuh Yang pertama hendaknya KKS Merah Putih dipegang oleh si KPM tersebut Dilarang KKS Merah Putih dipegang oleh orang lain Termasuk ketua kelompok, pendamping PKH, RT maupun pihak kelurahan Hal ini kata Kementerian Sosial untuk mencegah terjadinya potongan-potongan Serta pungutan liar Selanjutnya yang kedua hendaknya KPM mengambil bantuan PKHnya sendiri Jangan menitipkan kepada orang lain Hal ini juga untuk mengurangi resiko terjadinya potongan Serta penggelapan dana bantuan PKH Kemudian yang ketiga hendaknya KKS Merah Putih disimpan sendiri dengan aman Dan jangan beritahukan untuk nomor PIN-nya kepada orang lain Supaya menghindari terjadinya pencurian saldo bantuan PKH Jadi teman-teman sosial semuanya itulah tadi instruksi untuk semua KPM Supaya bantuannya utuh tidak berkurang Dan langsung saja teman-teman sosial semuanya Berikut kami sampaikan update informasi Daerah-daerah dan bank-bank yang sudah cair bantuan PKH tahap 3-nya hari ini Yang pertama Alhamdulillah sudah cair PKH bulan Juli September atau PKH tahap 3 Untuk wilayah Sumatera Selatan KKS tahun 2019 Bank BRI Ini baru cek ternyata memang benar PKH sudah cair Daerah paling bang komponen anak SD banknya Bank BRI Cair PKH tahap 3 Bank Mandiri hari ini tanggal 6 Juli 2023 Daerah Musi Rawas Sumatera Selatan Kemudian daerah Sumatera Selatan juga sudah cair bantuan PKH tahap 3 banknya Bank BRI Kemudian Kabupaten Oganilir juga sudah cair bantuan PKH tahap 3 banknya Bank BRI Selanjutnya Alhamdulillah cair PKH tahap 3 banknya Bank Mandiri daerah Sumatera Selatan Tempatnya di Kabupaten Musi Banyu Asin Kemudian daerah Pelaju juga sudah cair bantuan PKH tahap 3 bank BRI Kemudian daerah Lahat juga sudah cair bantuan PKH tahap 3 banknya Bank BRI Dan kemudian daerah Rambang Dangku juga sudah cair bantuan PKH tahap ketiganya Jadi Alhamdulillah teman-teman sosial semuanya itulah tadi daerah-daerah yang sudah terpantau cair bantuan PKH tahap 3 Kalau mungkin ada dari teman-teman dari daerah-daerah lainnya yang sudah cair silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana Karena sudah terpantau di aplikasi 6NG online Bank-bank serta daerah-daerah lainnya sudah SPM sampai SP2D Itu artinya untuk bantuan PKH tahap 3nya akan segera dicairkan Karena biasanya kalau namanya sudah masuk SP2D pencairan bantuan PKH Itu artinya dalam waktu 1 sampai dengan 7 hari ke depan akan jair bantuan PKH tahap 3nya Jadi silahkan kalian cek saldo PKHnya secara berkala Namun kalau kalian masih ragu silahkan kalian tanyakan kepada para pendamping PKH kalian Atau ke operator 6NG di daerah kalian Supaya kalian tahu apakah nama kalian sudah masuk ke dalam SP2D atau belum Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH tahap 3 hari ini Selanjutnya kami juga informasikan kepada teman-teman semuanya Khususnya bagi KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah Mulai usia sekolah CSD, SMP hingga SMA Khususnya yang sekarang menginjak kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 Kalian bisa cek di laman resmi si pintar di www.pip.kemdikbud.go.id Dan bila nama anak kalian masuk ke dalam nominasi penerima bantuan tambahan Yaitu program Indonesia Pintar tahap ke-2 tahun 2023 Diimbo untuk segera melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 31 Juli 2023 Supaya bantuan pendidikan antara 450 sampai 1 juta rupiah bisa dicairkan Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH tahap 3 hari ini Dan untuk update selanjutnya tentu akan kami segera informasikan kepada teman-teman soal semuanya Semoga informasi tadi bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh